Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sobat petani dimanapun teman-teman berada Semoga sehat selalu dan lancar riskinya Amin ya robbalan alamin Oke sobat disini saya akan memberikan tip atau tutorial Bagaimana cara menyadap karet dengan mulus tanpa tekayu ya teman-teman Nah disini bisa teman-teman lihat ini sangat mulus ini teman-teman Dan disebelah sini ini perbedaannya teman-teman Kalau menyadap karet itu tidak mulus dia akan menjadi seperti ini teman-teman Dan kalau mulus nantinya ketika pulih seperti ini Nah ini bisa teman-teman lihat kan Perbedaannya sangat jauh teman-teman Jadi kita perlu kita pahami Jadi kalau kita keuntungannya kita menyadap karet itu mulus Ketika sudah pulih enak kita menyadapnya lagi Nih mulus Jadi kalau kita menyadapnya tidak rapi atau tekayu Nanti ketika kita sudah habis kulit satu Kita mau kulit dua ke kulit tiganya nanti seperti ini teman-teman Ini susah menyadapnya Ada bendolan seperti ini Ini tandanya dulu tekayu teman-teman Jadi cara agar menyadap karet tidak terkayu itu sangat mudah teman-teman Jadi ada dua cara teman-teman Cara pertama pahatnya seperti ini Nah ini Tuh caranya seperti ini Bisa teman-teman lihat ini Pahat pertama bagian atas sini Sini nempel dengan kulit teman-teman Nah Nempel dengan kulit Nih Tuh Ini cara yang pertama Bisa nempel dengan kulit Cara yang kedua seperti ini teman-teman Namun ini agak susah Pahatnya miring Nah Seperti ini cara yang kedua Cara yang satu seperti ini Cara yang kedua seperti ini Nah Jadi teman-teman harus memahami cara-cara ini Kita coba memakai cara yang ini teman-teman Karena saya tidak memakai tripod Jadi HP-nya agak goyang-goyang Gak apa-apa ya teman-teman Nah Seperti ini teman-teman Nah Jadi kita mengikuti bekas atasnya teman-teman Dia halus Karena dia mengikuti bekas atasnya sini teman-teman Nah Apabila ada tekayu sedikit ya teman-teman Misalnya ini Misal Tekayunya di atasnya Saat menyadap pertama itu Teman-teman ulangi lagi Menyadapnya itu di Keituin Apa Dikeluarin Jadi besok biar gak ngikutin tekayu Nanti jadinya tekayunya panjang Kalau itu Gak di seperti itu ya teman-teman Nah ini bisa teman-teman lihat Getahnya juga Netesnya normal teman-teman Tuh Mantap teman-teman Sekarang kita memakai Metode yang Cara kedua teman-teman Kita menggunakan metode yang kedua Yaitu Metode seperti ini Metode potong Potong kayu ya teman-teman Nah Kalau tadi seperti ini Sekarang kita seperti ini Nah Saya ulangi lagi Karena saya tidak membuat tripod Jadi hp-nya agak goyang sedikit Gak apa-apa ya teman-teman Nah Jadi seperti ini Nih Bisa teman-teman lihat Nih Saya tangan sebelah ini teman-teman Karena satunya megangin hp Tatalnya masukkan aja Nah jadi seperti ini Silahkan teman-teman nilai Perbandingan getahnya Banyakan keluar yang mana Antara metode gini Dan metode gini Oke Mungkin teman-teman sudah paham semuanya Namun Ada beberapa yang belum paham Agar tidak terkayu Kadang teman-teman itu membuatnya tidak terkayu Motongnya tipis Nah Kalau motongnya tipis teman-teman Dia belum sampai ke kulit manisnya teman-teman Jadi kalau belum sampai ke kulit manisnya itu Dia tidak akan Keluar banyak getahnya teman-teman Oke semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di share dan di subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Salam sepeduluran dari Sumatera Selatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.